Intro Pemirsa sambut analog switch off siaran televisi, masyarakat di Kota Semarang mulai memburu setobox. Ini terbukti dari penjualan setobox yang meningkat drastis sejak awal tahun ini. Menjelang diterapkannya aturan analog switch off atau ASO, siaran televisi yang dimulai April mendatang dan beralih ke siaran digital, masyarakat di Kota Semarang mulai berburu DVB-T2 atau setobox yang merupakan alat penangkap siaran digital untuk dipasangkan di televisi analog. Sehingga meski TV masih lama, namun tetap dapat menangkap siaran televisi dengan kualitas gambar dan suara yang lebih jernih. Sudah banyaknya masyarakat yang mencari setobox ini, salah satunya diakui pemilik toko Surya Kartika di Jalan MT Haryono, Semarang. Toko yang menjual perangkat elektronik ini mengaku sudah menyediakan setobox sejak tahun lalu, dan kini sehari rata-rata dapat menjual hingga 12 unit. Satu setobox, ia jual 275 ribu rupiah. Untuk penjualan STB sendiri, itu ya ada peningkatan. Setiap hari ya ada yang cari. Kebetulan kita di sini ada dua merek. Satu hari rata-rata ya sekitar satu lusinan oke. Oh, satu lusinan. Satu lusinan oke satu hari ya. Ya naik turun lah ya, dia kondisi juga. Pas rame ya oke lah, tapi kalau pas sepi-sepi ya mungkin separuhnya lah. Selain setobox, penjualan televisi digital dan juga antena televisi digital juga semakin meningkat. Sementara untuk penjualan televisi analog, semakin sepi pembeli. Tutup Cerita melaporkan.